Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Kali ini kita berada di kisat Di tempat penangkarannya Pemilik penangkarannya Pak Mahmat Pak Rahmat Gimana sehat? Alhamdulillah sehat Kemarin kita udah ngobrol-ngobrol Main kesini seputar penangkaran murainya Sekarang udah lumayan lama ya Sekitar 7 bulan Sekarang kita main lagi Kesini kita ngobrol-ngobrol lagi Seputar penangkaran murainya Yuk kita langsung aja Lihat ya Oke naik lagi ke atas Naik lagi biasa Ekstrim Tangganya Tangga manual Nah ini tangga manual Nggak bisa hati-hati Awas jatuh Tangga manual Nah ini gimana nih Dengan cuaca nih penangkaran burung murainya Dengan cuaca sekarang gimana? Nah sekarang cuacanya panas kan Tapi alhamdulillah sih masih menghasilkan anak Masih masih menghasilkan anak ya? Iya Gak ada kendala walaupun cuacanya Gak ada kendala Alhamdulillah Ngerancar-ngerancar aja Sekarang ini anak kami yang ke-9 Ke-9 ya Jadi ini tuh pas kita kesini itu baru Sekali apa dua kali ya? Dua kali produk? Ya dua produk produksi Sekarang ketemu lagi Sudah ada produksi yang ke-9 Sudah dipanen anaknya Sudah dipanen Sudah dipanen anaknya ya? Sudah dipanen Nah dari semenjak awal kita kesini Pernah menemukan kendala lagi gak? Untuk ternak mulai itu Proses dalam Ternak ini Nggak ada kendala sih Kalau yang sudah lagi ada kendala Itu kalau tiap metes anaknya suka dibantai Oh dibantai Jadi Kadang mulus Kadang tidak Disisain satu Anaknya ketiga Disisain satu Kadang jadi dua Kadang dibantai dua Disisain satu Kadang dibantai semua juga Nggak menghasilkan Itu biasanya yang ngebantainya jantan atau betina itu? Kayaknya jantan sih kayaknya Kalau yang ini mah ini Ini jantan ini Kesebut sulit juga nih Dalam menghasilkan anakannya Anakannya ya? Ini mah Ini betinanya ya Emang kalau cuaca panas itu Si burungnya Gak pernah Masuk Ke gelodok ya? Padahal ini burung lagi Akhirnya Ngeram 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 posisinya ini Jadi kendala Dalam tendang murai Cuman penakalannya ini aja Yang suka banyak kendala Kalau itu Mulus-mulus Jodohan ini mah Jodohan ini mah Nah Hasilkan Jelek Sedikit terus ya Sedikit terus Tapi Disyukuris ya Ada Ada Udah kejualan Udah jadi uang Udah Cuman Jalan mulus aja Ini kan kandang terapnya Masih yang dulu ya Masih itu Kepikiran buat nama lagi nih Kepikiran sih Saya juga mau bikin lagi Penakalan baru Di bawah ada tempatnya Oh di bawah ada tempatnya ya Tinggal dibuatin Dibikinin Udah Udah tersedia Udah ada Sekarang kan Murah itu di Harga ya Kendala itu Nah Harga juga Kendala Itu masuk kendala juga Itu Lagi drastis Harganya turun Nah ini kemarin nih Kita jangkrik nih Karena saya juga kan Ngalamin Sukabumi Jangkrik itu Susah Iya betul Dan mahal juga ya pak Ya saya kemarin Pernah ngalamin Harga jangkrik Sampai Sekarang 200 ribu Itu Oh iya Nampai Aduh saya itu Saya kewalahan tuh Burung Anakan murahnya Agak minim Jangkriknya mahal Lumayan lah Itu Masih mending produksi Ini Di tempat saya Malah burungnya Enggak produksi Ditambah kasih jangkrik mahal Burung malah Enggak produksi Karena kan Pas perubahan Iklim cuaca Dari hujan Ke panas Di tempat saya itu Burungnya Malah pada mabung Enggak benar Kayaknya ini juga Kayaknya mau nabung Udah pada kering Burungnya Udah pada Ada bulunya Bulunya jatuh Udah tuh Iya sih Karena memang Udah Itu ya Oh iya tuh Udah bulunya Tukannya ini Betul lagi juga Pasti bakal nabung Ini bakal Off dulu Produksi Produksi terakhir Ya Kayaknya ini Kalau diganti Sampai yang baru Udah ada Cadangannya Oh cadangannya Udah ada ya Itu di depan rumah Jadi Kalau ternak Burung itu Harus punya cadangan Nah itu Benar Harus punya Kan jaga-jaga Dimana Ini udah selesai Produksinya Pada nabung Ganti yang baru Ada Udah ada Yang masukin penangkaran Jadi gak Berhenti produksinya Nah itu Intinama tujuan Itu Biar gak berhenti Benar-benar Alhamdulillah Siapa sih anak-anaknya Pada laku Juga Meskipun Haga minim Juga Oh ini Untuk anakannya Udah Pada laku Ya Nah ini Ini Bahas nih Anakannya Untuk Kalau misalkan Anakan murai batu Ritme ngelolohnya Gimana sih Ketika panen Itu usia berapa Usia 7 hari Saya panen Anakannya Diloloh Sama saya Sendiri Untuk Ritme ngelolohnya Gimana itu Paling metode Saya Calang loloh Anakan murai Pertama Saya Nendelin Dulu Jangkrik Gak pake pur Selama seminggu Saya jangkrik Pake Satong Satongnya Digerus dulu Kayak Hancur Jakiknya Dipotong-potong Cicolin Ke Satong Masukin ke Mulutnya Lohan Gitu Bagus itu Buat Anakan Murai Itu fungsinya Buat Buat Kalsium Biar Kena penyakit lumpuh Oh iya Biasanya Sotong Kebanyakan Di murai batu Itu Kalau lumpuh Itu Kekurangan Kalsium Nah Makanya Saya selama Meloloh Murai Belum Pernah Ada Yang Lumpuh Ambil Lulus 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 Jadi Triknya Kayak gitu Ya Yang Kriknya Dipotongin Berarti Kakinya Sumpah Dipotongin Dipotongin Nanti Dipasukin Ke Serbuk Sotong Itu Caranya Jadi Lebih Mudah Daripada Kita Pakai Pur Nah Betul Kalau Itu Biasanya Kalau Pakai Pul Janklik Sampai Usia Berapa Usia Dua Minggu Usia Dua Minggu Selanjutannya Di Pur Sampai Mandiri Mandiri Nah Itu Benar Benar Pertama Fokus dulu Sampai Jangkrik Pakai Satong Kesananya Udah Dua Minggu Udah Burung Udah Aktif Dikurung Aktif Gelbal Gelbal Langsung Dama Baru Campur Biar Diadaptasi Keman dirinya Udah Kepur Berarti Fungsinya Agar Burung Enggak Cacat Nah Benar Benar Nah Ini Kalau Misalkan Nanti Ada Yang Mau Beli Anakan Murainya Hasil Penangkarannya Para Amat Ini Nomor Teleponnya Berapa Kalau Minat Tenakan Saya Kemungi Aja Nomor 08 57 98 87 888 86 Nomor WA Kalau Enggak Di WA Langsung Aja Facebook Alpati 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 Berpam Nah Itu Betul Sejarahnya Juga Ada Alpati Itu Dari Apa Ya Bener Ada Sejarah Alpati Itu Dari Kisah Itu Ya Kisah Pembuka Islam Pembuka Islam Konfasin Opel Negara Romawi Penakluk Negara Romawi Jadi Ada Ceritanya Di balik Nama Itu Saya Tapa Aja Ke Itu Lebih Detailnya Nanti Bisa Di Searching Google Betul Emang Alp Sultan Alpati Itu Kalau Gak Salah Ya Sultan Itu Bisa Bisa Dicari Di Google Lanjutan Biar Tahu Caranya Oke Terima kasih Banyak Nih Sama Sama Ngobrol Di penangkarannya Lain Waktu Kita Mampir Lagi Kesini Oke Siap Panen Oke Siap Itu Paling Ntar Juga Lagi Panen Itu Lagi Lagi Yang Terang Oke Siap Terima Sama Sama Waktu Kita Mampir Lagi Oke Siap Sama 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 Terima kasih.